Hai yang baik gimana bikin konten yang biasa biar orang banyak yang nonton nah disana ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabatku semuanya apa kabar gimana kabarnya kalian semoga sehat dan aku Alhamdulillah sehat ya selamat menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala kali ini aku mau membahas membahas tentang masih YouTube per YouTube-an ya sahabatku semuanya yaitu gimana cara belajarnya belajar nge-youtube ya yuk kita sebarang-barang belajar cara nge-youtube ya sahabatku semuanya gimana caranya nge-youtube Hai pertama ya sahabatku semuanya kita tuh harus punya email biar kita bisa ngedaftar ke YouTube ya ya sahabatku semuanya nah disana kita bikin email kalau enggak enggak tahu ya bikin email banyak ya tutorial tentang cara bikin email ya sahabatku semuanya tinggal klik aja cara bikin email banyak ya Hai yang kedua itu harus mempunyai aplikasi YouTube ya di semua HP pasti ada aplikasi YouTube ya jadi kita bikin email terus punya aplikasi YouTube ya Hai yang ketiga ya yang selanjutnya setelah kita punya email punya aplikasi YouTube ya kita harus upload YouTube ya Nah disini ya pengalaman aku karena aku punya dua channel yang satu lulus yang yang duanya enggak lulus ya karena punya adik di channel channel aku yaitu eh apa videonya punya orang ya jadi aku yang channel yang satu upload-upload video orang jadi pas aku dimonet tinggal lulus ya tapi yang ini yang bunda peratuh Alhamdulillah ya karena ini ini original semuanya sejati apa sejelek apapun video kita original ya diterima sama YouTube ya Hai tapi sebagus sebagus-bagus-bagus pun video orang terus kita upload itu itu YouTube menolaknya ya sahabatku semuanya jadi setelah punya email punya itu kita harus nge-upload YouTube yang original ya gimana bun katanya bikin apa video apa terserah kemampuan kalian ya misalkan mampunya ngaji ngaji aja di YouTube apalagi ngaji itu banyak manfaatnya mau tutorial tutorial gitu ya konsisten ya konsisten nah terus bisanya masak-masak gitu ya tapi tetep punya kita sendiri ya jangan punya punya orang ambil punya orang di di upload Nah itu jadi itu video ulang ya jadi kita harus punya video sendiri ya sahabatku semuanya Hai jangan segan-segan ya sahabatku semuanya kalau misalkan kita susah ya susah cari konten kita cari-cari ya konten misalkan masak-masak apa lihat konten orangnya jadi kita tuh harus di dalam YouTube itu enggak enggak itu in sendiri ya jadi butuh temen ya butuh-butuh saling support terus putus membantu orang bukti orang membantu kita ya jadi saling support gitu ya Nah jadi kita harus menonton jadi pengalaman-pengalaman orang tuh harus dilihat ya gimana acaranya YouTube gimana cara bikin thumbnail gimana cara bikin judul gimana cara bikin deskripsi ya jadi kita tuh harus cek bahasa Sunda namanya harus gaul gitu nya harus gaul jadi orang atau nge-youtube tuh ah nge-swek atau nge-maha orang untuk gitu akunya untuk gitu jadi kita tuh harus cari pengalaman dari senior-senior aku kan aku juga ya bikin konten itu terlihat punya orang gimana ya ya seperti ini yang senior ya aku itu nah channel kebo udah senior-senior ya dia itu per-youtubean terus terus itu hidayat rekor ya untuk itu dia pokoknya bagus banget ya kalau mau lihat-lihat tentang konten YouTube ya terus itu siapa tuh jona 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 tutorial ya jona tutorial tuh aku setiap hari aku lihat-lihat punya dia ya jadi digali gitu ya digali eh ilmu nya dia tuh digali di di apa di ini dipelajari gitu ilmu nya dia tuh gimana cara nge-youtube itu ya sahabatku semuanya jadi gimana cara subscribe gimana cara comment gimana cara caranya bikin thumbnail deskripsi jadi ya apa jadi kita tuh harus gawa ya sama orang-orang yang udah pintar misalkan sama yang udah senior-senior ya kita tuh ya Nah yang pertama yang ini ya yang apa yang terpenting ya ya yang terpenting sahabatku semuanya di dalam per-youtubean jangan dulu memikirkan masalah dolar masalah uang walaupun kita butuh karena kenapa mana pusing sendiri soalnya ya Kak di dalam per-youtubean itu enggak instan ada yang satu tahun baru gajihan ada yang baru yang udah dua tahun baru gajihan terkecuali terkecuali yang jalan pintas tapi itu yang jalan pintas itu cuman mungkin satu bulan dua bulan enggak 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 apa enggak panjang gitu ya umurnya gitu ya jadi kan kita pengen yang panjangnya umurnya panjang di per-youtubean itu terus menghasilkan yang terus mengalir gitu ya sahabatku semuanya jadi kita harus sabar jangan dulu memikirkan apa uang ya jangan dulu aduh aku pengen cepat dapat dolar yang aku rasakan bukan itu bukan mikirkan masalah dolar pikirkan gimana caranya bikin konten yang baik ya bukan apa bukan mikirkan aduh aku gimana cara cara dapetin dolar yang banyak gitu ya tapi yang dipikirkan gimana bikin konten yang baik gimana bikin konten yang biasa biar orang banyak yang nonton nah kita di sana ya sahabatku semuanya kita harus memikirkan gimana aku gimana caranya ya gimana mengolah konten apa channel aku biar banyak yang nonton ini yang dipikirkan yang dipikirkan cuma dolar dan dolar kita pusing sendiri yang harus dipikirkan itu jadi yang harus dipikirkan itu gimana bikin konten dan bagaimana membangun channel yang baik biar banyak yang nonton nah di sana ya sahabatku semuanya harus kita tuh berjuang keras mencari gimana caranya gitu ya nah begitu sahabatku semuanya jadi caranya belajar di YouTube tuh harus keras kerja keras dan begini ya sahabatku semuanya harus setidaknya dua hari sekali ya upload video ini makan sebulan yang sekali ngopo gimana berkembang ya setiap hari juga bisa ya tapi kalau kewalahan kita kita mau kunjung-kunjung ke orang ya dua hari sekali kita kunjung-kunjung yang seharinya kunjung-kunjung terus kita upload lagi gitu ya sahabatku semuanya jadi setidaknya dua hari sekali atau seminggu dua kali ya upload jadi bisa berkembang terus subscribernya naik gitu ya terus piwornya naik gitu Insyaallah ya dengan izin Allah nah begitu ya sahabatku semuanya cara belajar di YouTube itu kita harus sabar harus tekun harus semangat dan harus kreatif ya jangan dulu mikirkan dollar dan dollar kita gimana cara membangun eh YouTube dengan baik dan banyak yang penggemarnya gitu ya ya sahabatku semuanya segitu aja mudah-mudahan bermanfaat ya jadi wawasan terus aku juga masih belajar ya Mari kita belajar sama-sama segitu dulu dari aku Insyaallah lain kali disambung lagi ditetap dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sub indo by broth3rmax